Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sharing dengan kawan-kawan cara menginstall dan menjadikan WPS Office menjadi premium secara gratis dan permanen karena banyak yang mengeluh WPS banyak iklan tidak bisa ubah foto ke PDF PDF keyword dan lain-lain kalau ada WPS yang tersimpan di HP atau bawaan HP hapus saja karena ini WPS nya gratis atau yang krege link untuk link ada di deskripsi nantinya kita buka file manager dulu dan cari letak dimana WPS yang telah kita download di sini ada dua kita pilih yang paling bawah saja untuk menginstallnya terlebih dahulu baru kita pasang WPS premium suppression ini itu yang paling kita install dulu baru kita pasang setelah terpasang jangan kita buka dulu kita kembali saja baru kita install WPS Office nya dan paling atas WPS Office baru kita install kita tunggu dulu baru kita pasang nah setelah terinstall kita bisa close saja nah nampak WPS nya sudah terinstall di HP kita baru kita buka kemudian pilih saja yang C7 nah ini tampilan awalnya kita mulai bisa kita izinkan nah nanti kalau ada yang disuruh daftar pilih yang nanti saja nah disini awalan WPS gratisnya kemudian kita pilih di saya di saya ini kita pilih yang masuk log WPS setelah kita masuk di sini kita dipilih pilihan beberapa opsi untuk mendaftar ada email akun Google dan Facebook kita daftar saja lewat email masukkan saja email kita saya masukkan email saya dulu baru baru saya daftarkan nah ini ada email yang terdaftar di HP saya yang terpasang di HP saya dan setelah itu kita masukkan sandinya dulu sebelum masuk WPS kita dikirim kode aktifasi ke email yang terdaftar nah ini nampak kita disuruh memasukkan kode aktifasi yang dikirim oleh WPS ke email kita nah kita buka email kita dulu kita lihat apa isi pesan emailnya nah ini ada pesan dari WPS masuk ke email saya nah ini ada kode yang telah dikirimkan WPS ke kita kita masukkan kode digit yang telah dikirim WPS ke kita kita masukkan dulu untuk aktifasinya biar menjadi premium saat kita mendaftar 6 3 6 7 8 nah nah nampak kan akun saya sudah terdaftar dan pilih profil saya nah nampak level anggota itu saya VIP sangat mudah dan gampang bukan semoga bermanfaat juga ya namanya